Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Gumi Superacu kali ini gua bersama dengan Bunda Ape dan Hafiz disini nah kita kebetulan ada acara untuk edukasi ya bunnya kita mau di sekolah alam ya bunnya ya di sekolah alam Karawang bersama dengan Karawang animal lovers oke saksikan kita terus gimana keseruan kita nanti edukasi di sekolah alam ya bersama dengan adik-adik disana jangan lupa yang subscribe boleh subscribe videonya FVD channelnya ya kalau videonya boleh di-like dan kalau misalkan nanti bermanfaat boleh di-share oke yuk ikut dibatuh ke salam kumis hai 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 berbicara terima kasih atas undangan dari sekolah ini memadakan kejualan pribadi tergabung di kanal kamu ada juga penuhnya nah ini ada yang berjalan adik-adik disini mau ya udah ditar saang Oh iya haul nanti menceng hati-hah ha 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 one Terima kasih. 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 kita bisa pastikan ularnya ular apa, warna apa gitu maksudnya misalkan ini saya kegigit ular warna hijau nah hijaunya itu hijau full atau mungkin yang belakangnya itu ekornya merah jadi nanti ketika kita misalkan udah melakukan pertolongan pertama imobilisasi terus yang kedua kita langsung ke rumah sakit nah di rumah sakit itu kalau bisa sih kita kasih tau ke dokternya dok saya digigit ular warna ini gitu kan jadi biar dokter itu seenggaknya sih bisa sedikit tau lah oh ya misalkan ular hijau gitu atau mungkin ular tanah gitu nah seperti itu bu nah untuk berapa lamanya cukup lama sih gitu nah jadi kita disini mengajurkan untuk melakukan imobilisasi langkah pertama itu jadi imobilisasi itu nanti bakalan kita praktekin bu jadi imobilisasi itu seperti pembidayan gitu jadi ketika misalkan kita kegigit di tangan jangan sampai si tangan ini melakukan pergerakan gitu jadi kalau misalkan im ya im aja gitu jadi seperti itu bu ada lagi yang mau ditambahkan? cukup? ada lagi yang mau ditanyakan? ada? ini ada yang mau nanya enggak? yuk ada yang mau nanya? ya kenapa tu? Tardanya apa? Tardanya Iya berarti Kita nemu kulit luar gitu, dalam Ya mungkin itu udah waktunya dia Tapi udah begitu misalnya kita nemu nih Oh ini kulitnya Baru ganti kulit Itu sih sebenernya kita bisa membedakan Karena baru atau udah lama ya Biasanya kalau dalam itu dia kering, gak bau habis Nah kalau dia masih baru Itu biasanya agak basah Terus ada bau juga Bau-bau habis gitu Seperti itu pak Ya berarti masih Ada ular Ya Waduh Ada lagi Oh iya apa tuh Ya betul Oh iya Nanti kita jawab ya Tapi yang jelas kita bakalan lakuin Imobilisasi Gitu kan Kita jawab langsung aja mbak Nanti di mobilisasi ya Kalian aja Hal gitu Oh iya ibu bapak Ada beberapa memang yang masih Memakai teori lama ya Mungkin ibu atau bapak bapak pernah dulu mbak Pernah Pernah ketika di Pramoka Atau di P3K ya pak ya Ada kasus Dimikip ular berbisa Apa yang biasanya bapak lakukan ada gak Pernah-pernah denger atau pernah Mendapat pelajaran itu Atau pernah baca di media-media Ada-ada yang pernah Nah gimana ibu Cara peralangan Jadi gini ibu ya Ada beberapa hal yang sebenarnya Kita sudah puluhan tahun Melakukan kesalahan berjamaah Ya ibu ya Ya betul Karena yang pernah kita dapat dulu itu Di pelajaran P3K Atau di Saya kan perawat Ada di Kegawat Daruratan Dimana misalnya Ketika ada Bencana atau segala macem Otomatis Gempau Otomatis Biasanya disitu Kita akan mendapatkan materi Tentang Penanganan pertama Sama ketika kita digigit Ular berbisa Ya kan Ada yang di Sobek Kalau di selama ini Di insisi dia Kemudian kita ikat Ya kan 15 menit Dibuka 2 menit Terus-terus sampai ke rumah sakit Nah Ternyata Itu Keliru ibu Nah Di rumah sakit-rumah sakit pun Kita berupaya Untuk menyamakan persepsi Tentang hal itu ya Jadi kita berpedoman Pada daid-daid rayalah Tahun 2016 Tentang imobilisasi Afiksasi Jadi Imobilisasi itu Membatasi gerak Anggota badan yang tergigit Jadi sebenarnya Apa namanya Pengirisan kulit daerah gigita itu Sebenarnya keliru Karena gigitan ular berbisa itu Menyebabkan ke pemuli darah Tetapi ke Kelenjar getah bening Nah Kelenjar getah bening itu Menyebarkan pisah ke seluruh tubuh Karena ada gerakan Nah Jadi Ketika Anggota tubuh Atau tangan kita Contohnya Tidak bergerak Otomatis Bisa itu Tidak menyebab Tetap di area situ Dan sebetulnya Tubuh kita Memang diciptakan Untuk menangkal hal Seperti itu Asal kita bener-bener melakukan Imobilisasi Artinya Anggota badan yang tergigit Sama sekali Tidak boleh digerakkan Nah itu dengan cara Imobilisasi ini Nah Jadi ini memang Sebenarnya cara terbaru Dari mulai 2016 Yang dibikin oleh Seorang ahli pakar Bisa Satu-satunya Di Indonesia Dan Satu-satunya Dari Asia Yang ikut Membuat Guideline Tentang penahanan Berbisa Ya Jadi Hampir semua rumah sakit Sekarang mengadopsi itu Karena Guideline yang Dulu itu ternyata Banyak kekeliruan Jadi Tahun 2019 Tahun 2019 Ini ada 52 Kasus gigitan Yang dilaporkan Dan semuanya meninggal Nah Jadi Kenapa Kami berupaya Mengkampanyekan Tentang imobilisasi ini Karena Kita berharap Angka kematian Dari kasus tersebut Bisa diminimalkan Baik itu di rumah sakit Ataupun di Rumah Atau di Sekeliling kita Jadi nanti Ada teknik Cara-caranya Kenapa Kita harus Apa Apa Harus Minimal tahu Cari imobilisasi Jadi Setelah imobilisasi Tetap Kita harus Bawa pasir tersebut ke rumah sakit Nah Jadi disitu nanti Ada pasir lokal Pasir sistemik segala macam Nah jadi sebenarnya Bisa ulah itu Dipakai Ketika Korban tersebut Sudah masuk ke pasir sistemik Artinya Ada Apa Nekrosis atau Pembusukan Itu wajib dikasih Tetapi Kalau kita Imobilisasi benar Kemudian Diobservasi ke rumah sakit Kita lakukan pemimpinan darah segala macam Dan ternyata Hasilnya masih bagus Berarti Itu masuk pasir lokal Dan tidak Perlu dikasih Obat Serum Antidisa Dan itu kan harganya mahal sekali kan Jadi kita benar-benar efektif Memberikan Serum Antidisa itu Ke pasien-pasien yang Benar-benar Berlukan Jadi ada kasus rumah sakit Dengan 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 Tidak ada bisa Ternyata Masih dikasih Obat Bukupat itu juga Jadi Kita Sekarang ini lagi Mengkepanyakan hal-hal tersebut Bukan saja ke masyarakat Tetapi juga ke pihak-pihak rumah sakit Nah Mungkin nanti Ada yang Boleh dipraktekan Nanti Om Rijal Om Samso Dan Bukup Cara-cara Immobilisasi Yang baik dan benar Seperti halnya Pada kasus matah tulang ya pak ya Boleh nanti Nanti Ada Dari om-om ini Ini anak-anak SMP ini ya SMP Kalau anak SMP mungkin yang masih bingung ya Yang penting untuk kalian Kalau ada ular Kalau ini kan Om Rijal sudah Sudah bisa karena Sudah biasa dipegang sama orang ya Jadi jangan sekali-kali Ada Di kebun itu ada ular Jangan sekali-kali kalian menangkap Karena itu Ularnya beda Dan memang Belum terbiasa dipegang ya Ingat ya Nah itu berbahaya ya Jadi kalau ada ular Udah Nggak boleh Coba-coba Dipegang ya Nah mungkin Om Rijal nanti Akan memperhatikan Cara-cara Immobilisasi Atau yang lain Terima kasih Nah ceritanya Ini kagetnya Album mana album Hehehe Gak masalah Gak masalah Gak masalah Tapi pakai lanang sapi dulu Gigi Gitu Harus gitu ya Iya harus gitu Harus berapa gitu 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 Buk��면 Ular lanang sapi Nanti Gitu Gitu serius ini gak apa-apa ini nah udah ya ceritanya kegigit ya ini cukup kaki gigitnya apa lagi Aska 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 tapi ini jangan di ini ya kalau misalkan di alam nemu ular main gigi-gigi nah jenjang ya ya udah udah dua kali aja kasih ya oke omnya kepal ini udah itu apa-apa udah itu ya mobilisasi ini nah selanjutnya ketika kita tergigit harus melakukan apa kita disini akan mempraktekan imobilisasi nih jadi dilihatin ya imobilisasi itu seperti apa ada yang mau nyoba jadi biar tahu biar tangannya lurus gak apa-apa sih belajar ini apa ini oh dikirain kalau dikirain saya gak mau ini yang suka pramuka malam ada ya nah nanti yang surat oh iya yang surat keman ini ya nanti setelah ini kita bakalan kasih tahu yang lain lagi nah ini namanya imobilisasi ya nah ini kalau ke digit di daerah tangan ya teman-teman jangan deket-deket ayo dilihat nanti praktek ya ada yang pernah lihat gak kayak gini mungkin di rumah praktek misalnya kalau mereka tulang ya dia tangannya di topor bidai ya iketannya harus kinceng ya biar ini gak ada pergerakan sama ini ya nih jadi dia harus benar-benar dia kurus ya nah seperti ini sebenarnya sebenarnya sudah karena ya sebenarnya sudah karena cuman ini dapat menolong menolong nyawa nah tadi diiris sebenarnya ini namanya gak apa-apa tadi kan babisom bagi situ doang kali nanti sepahnya insisi itu gak boleh bu aku pilih misalnya apa bisa masuknya ke pombor barang gak tapi dia dan dikandungi kalau jolanya kekandungi ini 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 makanya dikusuk ke pedalaman ini ini berapa bisa pakai ini Oh Oh Nah, ada apa yang ada, kan? Seperti itu yang belum beribarannya Ada apa ya? Ya, ya Kayak gini, Kak Ini sempurna sebuah infrasi Nah, yang penting tidak-tidak pergerakan hingga Jadi, Kak Lukus, yang tepuluh Gitu Nah, ketika sudah berbicara, ya semoga siapanya bisa Gitu Jadi, setelah ini kita langsung bawa ke rumah pagi Gitu Ini kita lanjut di dalam pergerakan Gitu 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 tiba-tiba kegigit di perut gitu nah kalau bisa itu udah stand by aja di tempat nah ini apa ya jadi sedikit masukan juga ya kalau misalkan yang lagi beramuka kalau bisa selalu bawa priwet ya priwet nanti dikasih apa-apa mungkin kalau misalkan darurat harus bikinnya gimana gitu harus new penceng atau gimana nanti kalau yang langsung nyamperin itu kan nah jadi kalau misalkan bikin tinggi di perut jadi temennya bisa langsung bawa kanu ya mungkin seperti itu jadi nggak perlu dilakukan imobilisasi seperti ini yang penting kita diam di tempat aja jangan melakukan pergerakan gitu ya paham nah ada lagi ada yang mau nanya perempuannya nih apa kalau digigit di leher nah ini mau coba ke depan nggak ini biar mau nggak digigitin itu itu aja sekalian kalau ketika digigit bulan di bagian peher ya peher atau kepala nah sebenarnya prinsipnya sama ya jangan ada pergerakan nah gimana caranya kita bisa lakukan dengan menggunakan kalau misalkan kita lagi di alam ya di lagi emang teman itu bisa menggunakan sepatu ya jadi seperti ini ini maaf ya kita pakai sepatu ya ini sebenarnya gini aja ya jadi yang penting nggak ada dicotohin aja ya nah ini jadi seperti ini jadi lehernya biarkah gini ya ini tetap lurus pandangannya gitu pakai kayu juga bisa gitu kan yang penting apa itu apapun itu yang penting orang jangan sampai ada pergerakan biasanya kita kalau mau lagi dalam ini ya kan gitu jadi biar dia fokus lurus gitu jangan sampai sini ya oke nah sekarang ada yang mau ngelakuin ini ya imobilisasi gimana caranya ada yang mau nggak ya nah ini yang sekarang lagi rame ya tulur koga Udah bener-bener tahu kan ular kobra ya? Udah kan? Kami tahu cirinya ular kobra itu seperti apa? Apa itu? Ya, pakai sandok Ular kobra ini dia bisa menyemburkan bisanya Anda tahu enggak? Tahu ya? Ya Nah, ini yang harus kita waspada ya Karena ini yang lagi rame Ada yang mau nanya? Coba tahu ada yang mau nanya nih Kita tahu ular kobra Ada yang mau nanya? Nah, ini ular kobranya masih kecil ya Tapi dia tetap mematikan Walaupun kecil dia tetap mematikan Sama seperti ular kobra yang dewasa Tapi lebih bahaya ini sih karena dia belum bisa mengatur bisanya Jadi kalau misalkan menemukan ular hitam Jangan diambil, jangan didaketin Apalagi yang enggak pakai kaca mata nih Itu ya bisa ingin, biasanya sih kena mata Nah, gimana kalau misalkan si bisa ular kobra ini kena mata Ada yang tahu? Ya Nah, cara menanganinya kalau misalkan kena mata Itu kita wajib cuci mata ya Jadi di air keran yang mengalir Jadi jangan digetek Apa? Jangan digetek ya Jangan digesek-gesek gitu Jadi ketika misalkan ketahuan si ular bisa itu masuk ke mata Kita langsung cuci pakai air Nah, insya Allah sih enggak apa-apa Cuma kerasaannya memang perih, panas Bakalan merah Tapi insya Allah enggak akan kenapa-napa Gitu ya Gitu Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Gak ada yang mau ditanyain? Nah, kalau enggak ada kita lanjut nih Ular yang satu lagi Ada yang tahu enggak nih? Ularnya kelihatan enggak-kelihatan enggak? Ini ularnya belang Warnanya hitam putih Tahu enggak? Apa? Ini semangat itu? Weling Nah, ini Ini ular weling Atau juga welang Padahal ada yang agak Apa ya? Agak kuning lah warnanya Hitam agak kuning Cuma agak kusam Mau weling atau welang Sama aja sih sebelumnya Gitu Nah, ini ularnya ulur belang ya Dia itu biasanya hidup di Daerah persawahan Atau pilih-pilih sungai Nah, ini Karena mungkin lagi musim hujan kayak gini Dia bisa masuk ke rumah juga Dari saluran air bisa Gitu Ini dia berbisa Bisa tinggi Nah, efek dari gigitannya itu Biasanya sih ya Biasanya yang saya tahu Itu Orang yang kegigit biasanya ngantuk Bawangannya ngantuk Ngantuk-ngantuk udah tidur Kelapannya Mau? Mau? Mau kan? Biasanya gitu Nah Kalau misalkan ada yang kegigit ulang ini Biasanya kalau bisa tampakin aja orang Jadi biarnya gak tidur Gitu Jadi Langsung bawa ke rumah sakit aja ya Gitu Ada yang mau ditanyain gak? Di sini Ada yang mau ditanyain? Sebenarnya itu dibuat kekebalan gitu Sebenarnya itu dibuat kekebalan Tidak ada Jadi Bisa ulang itu menyebabkan seperti yang saya bilang tadi Di kelenjar getah bening Dan kelenjar getah bening itu sifatnya Ada apa namanya Seperti memori lah ya Jadi Ketika kita kebal terhadap sesuatu penyakit Karena Ada memori dalam tubuh kita Menyimpan itu Dan pada suatu ketika Kita terjangkit penyakit itu lagi Dan terlihat kita tidak terlalu bahaya ya Tetapi Untuk kasus keinggitan ulang berpisah ini Sebenarnya tidak ada ya Sama halnya Saya dulu pernah berpikir seperti itu Jadi ada beberapa Misalnya ada orang yang terkegit Ulang berpisah Walaupun dosisnya Atau bisanya sedikit Tetap Suatu ketika dia tergigit lagi Tentu akan menimbulkan efek yang sama Jadi Tidak ada kekebalan untuk digit ulang berpisah Tidak ada Kenapa waktu pertama dia tergigit Pertama bisa namanya dry bite ya Artinya dia Cuman Menggigit tapi tidak Banyak Tidak melakukan bisa Dan Kalaupun ada orang yang pernah tergigit Kemudian selamat Itu bukan dia berarti superhero Jaguan Bukan Tapi kebetulan aja Dia Tidak masuk ke Pasal sistemik Jadi Pasal lokal aja yang dia Hadapi Dan memang itu Dia harus berbicara bersyukur Dan Kapok Seharusnya Jadi Tidak ada istilahnya Orang yang kebal Gigitan ulang berpisah Meskipun Dia pernah sebelumnya Penggigit ulang berpisah Itu saja padanya yang bisa sampai Jadi Tidak ada orang yang kebal terhadap Gigitan ulang berpisah ya Kalaupun kebal kebetulan dia hidup Karena dia tidak masuk ke Pasal sistemik Jadi hanya di Pasal lokal aja Jadi keberuntungan kalau itu ya Jadi Ada Mungkin Pawang atau semuanya itu Bohong Bisa saya katakan bohong Kenapa? Karena itu ada beberapa trik Yang mereka pakai Ya Karena itu saja yang bisa menjawab Ya Bisa dimengerti gak? Bisa ya? Paham ya? Oke Ada yang mau nanya lagi gak? Tentang ular berpisahnya nih Ada yang mau nanya Perempuan yang mau Ayo ada yang menanya Pokoknya mungkin ya Kalau Bagusnya menangani Gak apa pak? Kalau dia selain bisa Ya kena kulit pokoknya Ya Karena tadi kamu kematan Cuki ya Oh iya Nah kalau menangani kulit Berbahaya atau tidak Terus cara menangani Oh iya Nah kita Jawab ya Jadi kalau misalkan Tadi ya ulang kobra ya Karena yang menyemprotkan disanya itu Cuma kobra doang Gitu Jadi ketika misalkan Kobra nyemburin disanya Kena kulit kita nih ya Nih Itu dia gak akan Berefek apa-apa Cuma Lebih baik sih dicuci aja Pakai air Nah Bisa ular kobra itu Bakalan Apa ya? Jadi bakalan ada Apa sih namanya ya? Efeknya ya? Efeknya ya reaksinya Ketika misalkan kulit kita Disini misalkan ada koreng Atau mungkin luka Nah kena tuh Kena bisa Nah Itu Lukanya masih basah Itu pasti Dia bisa masuk Gitu Itu bakal ada efeknya Dan efeknya sama Kayak kita dikikit Oke gitu Jadi kalau gak ada luka Gak apa-apa Dia gak akan masuk Asal jangan digetak Ya jadi langsung pakai air Air yang mengalir Jadi seperti itu Pak Paham ya? Ada yang mau nanya lagi? Yuk Kelaki-lakinya ada yang mau nanya lagi Biasanya kan laki-laki ini Yang suka main-main kemana Gitu kan Atau suka Mancing Gitu kan Takutnya dapet puler Gitu Ada yang mau nanya lagi gak? Apa Oke Kenapa? Nah Ular bisa habis gak? Beri Nah jadi Ular itu Gak beda jauh Kayak kita Meludah ya Pak ya Nah jadi terus ada Gitu Kayak kita meludah Gitu Jadi gak bisa habis Terus ada Gitu Paham ya? Paham ya? Ada lagi? Mungkin ibu-ibunya ada yang mau nanya tentang puler dikasih garam Di Bumbuin Anak-anak-anaknya Ada lagi gak yang mau nanya? Gak ada Kalau gak ada Kita keluarin ini aja Ini yang terakhir ya ulurnya Ini yang berbahaya sih Cuman agak memegangkan dia karena ulurnya besar Tidak apa-apa ini Ini yang berbahaya Tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa sedikit ya Kadang orang Itu orang awam itu Kayak kita misalkan yang baru lihat ulur Itu ulur sanca Terus lihat benda lagi Itu ulur piton Nah sebenarnya Sanca piton itu sama Gitu Biasanya sih Misalkan orang yang di Kampung Nyebutnya sanca Orang yang di kota Nyebutnya piton Gitu Jadi tetap sama aja Nah Ini adalah sanca bodoh Iya iya makanya harus tanya biar tahu bahwa ini bodo ini ini sanca bodo albino atau piton ya ada ulinya Nah kutub sanca piton dia nggak bisa dia mematikan maksinya dengan cara digigit baru ini umurnya berapa kurang lebih kalau masalah empat tahun deh beratnya kayaknya kurang lebih 15 kg 10 kg lah soalnya ditawar sama siangannya ada lagi yang menanya ukuran terbesar kalau ini sih lebih ke apa sih namanya bukan panjang di lingkar badan lebih ke tentunya lebar badannya lebih lebar jadi bisa lebih besar ya kurang lebih ada nyampe 8-10 meter karena ular paling terbesar itu piton atau reticulatus piton yang biasa disebut dengan sanca kembang kebetulan kita nggak mau ulur sanca kembang yang besar karena dia lagi mau proses jantik kulit jadi gak kita bawah itu ulurnya namanya sioni ya dia kurang lebih ada lima meter ya kurang lebih lima meter lebih besar dari ini kalau anak kondak masih kalah ulur terbesar di dunia itu sanca kembang atau reticulatus piton dia panjangnya bisa kurang lebih sampai 12 meter jadi kalau misalkan kalian nonton film anak kondak virus piton itu bohong itu karena paling besar itu ada lagi yang mau ditanyain ini makanannya daging tikus ayam makannya berapa kali bisa kondisar kelinci bisa karena kambing bisa kambing menurut sangat berat-berat-berat beritanya waktu itu ada manusia yang dimakan di utama nah itu puluh itu sebenarnya kan nggak bisa lihat ya jadi dia itu ada yang menggunakan sensor panas atau sensor penciuman juga namun mungkin mungkin itu kan kebetulan si ular yang besar itu lagi lapar manusia lewat mungkin aja dia gigit langsung dimakan mungkin seperti itu sanca pinter kalau kalau belinya temul benar nggak ya makan tibus lagi tibus lagi gitu nah ini kenapa disebut sanca bodoh karena dia kalau makan itu biasanya dia pasti gigit badannya sendiri makanya disebut sanca bodoh pasti ada aja yang gigit badannya sendiri bukan ya salah sasaran atau salah target apa kalau reddil ya reddil ya semua yang umurnya itu bisa puluhan tahun ya nggak cuma ngulir gitu tapi tergantung sih tergantung Allah ya mau nanya mau nanya mau nanya mau nanya katanya oh iya apa akan warna licin Подanya licin coba 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 aja gregor coba coba ya 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 bagus itu itu antisipasi ya kalau bisa sih jangan parfum sayang pemahalan ya jadi lebih baik mungkin bawa bayi gun kalian mendingan jadi buat antisipasi kita nanti di ini harus menjadi pengetahuan ya karena ular ini kan enggak takut sama garam itu hanya mitos itu ular itu dia mempunyai sensor Jakobson namanya jadi seperti penciuman nah ulur paling gak suka itu sama berbauan yang menyenangkan bisa bawa kantor kalau misalkan awal apa kalau bedain jantan sama bertina nah ini ada yang lainnya ini kalau ular harus ada alatnya itu alatnya itu di coloknya masuk ke sini biar bisa memastika nah ini kan ini ya ya jadi pantatnya kelaminnya ada di sini semua jadi satu jadi nanti ada alatnya diukur ya kedalamannya seperti itu jadi nggak bisa dilihat cara siswa kalau kub ya dari depan jadi kalau kelaminnya di belakang pengantar nah di cek di bawah kalau kelamin kalau sistem perut mah di atas jadi kelamin oh jadi kalau lewat mulut ya yang enggak lewat kanusnya oh kan itu kan kalau kub gimana biasa bulat-bulat ya biasa bulat-bulat panjang sih ini lebih banyak memanjang kalau misalkan kub ya kan ada dua pertama itu ini udah pahamnya yang bau biasa ya jadi kalau misalkan bawahnya kayak misalkan bygone wimpol kambol atau mungkin sama kurang lebih kayak gitu pokoknya yang mendengar-ngar gitu kan ada lagi ya apa tuh bertelur ini dia bisa kurang lebih bertelur 20 lebih lah kayaknya 20 lebih jadi telurnya ini besar ya dimana kayak beragian telur suang nggak misalkan ada gen kembar ya nah seperti itu terlalu sama aja besar ya satu telur bisa dua kecil orang-orang yang kecil tadi kayak ular papa jadi itu menurun turun-turunnya kayak filus biasa gitu ya telur bisa bisa Angsa Dimana ukuran ulur ya? Dia berapa? Kayak porong? Ya, nih, kayak gulur Oh, kalau... Ini lupa ya, 3 bulan, ya oke 95 harian Lagi kita masih ada di sini nih Nah, nanti setelah telur keluar Segitu juga, 95 harian Berawatnya, sampai menekas Oke Siap Nah, ini pengetahuan buat ibu-ibunya Buat lupa-lupa ini ya Pertama yang harus kita Cegah dan antisipasi itu Barang-barang bekas di rumah Pastikan itu jangan sampai ada lah Kalau bisa gitu kan Guang aja jauh-jauh Karena kenapa? Sebenarnya sih, bulan itu bukan bersarang ya Dia nggak bisa bersarang Jadi, bulan itu sistemnya dia Kalau misalkan ada lubang tikus Dia pasti masuk ke lubang tikus Dia nyari tikus Kalau misalkan tikusnya nggak ada Dia diam di situ Sampai tikus itu masuk Udah itu dia makan Udah makan ya, udah seperti itu Dia cari lubang lain Jadi, dia bukan bersarang Dia nggak bisa bikin lubang Seperti itu Nah, kalau ada barang-barang bekas di rumah Nah, itu bisa jadi tempat-tempat Seperti itu Kurang lebihnya Itu yang pertama Yang kedua, kalau misalkan ada sampah Bekas makanan langsung buang Karena kenapa itu bisa memicu Tikus itu masuk ke rumah Dan tikus itu bisa memancing ulur masuk ke rumah Ya, nah seperti itu Yang ketiga Yang ketiga, tadi bisa seprotin Keuangian yang menyengat Atau simpan Apa namanya tadi Kamper gitu kan Yang paling penting Itu adalah di kamar mandi Biasanya di saluran air Itu Bisa lewat situ Cara antisipasi Paham ya Yang ketiga Cara antisipasinya Kalau misalkan ulurnya ada di Itu kalau misalkan Ada kamar mandi Usir aja, Bu Coba lo bikin Suatu Kediatan tutup Ya, alat tepet Kok nggak mungkin Itu kan Kalau di WC itu kan Dari saluran safety tank Itu kan ketutup Jadi dia bisa keluar dari itu Berarti ada di Yang viral ya Ya, itu mungkin dari saluran air Dia masuk ke Keluar lagi Itu Kalau bisa Ada lagi nggak? Banyak Memangian aja Kalau nggak ada Kamper 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 Karbon Nah Ini pertanyaannya Bagus Berapa hari Ular jati kulit Nah Tenggantung Jadi Kalau misalkan Ular kecil itu Lebih sering jati kulit Sebenarnya Akhirnya Bisa mungkin Sampai 5 hari Semprotin aja Tergantung Dia makan Kalau Membahayain Semakin cepat Dia jati kulit Dita Semakin besar Tidak Bapak Dari bayi Dari bayi Terus Kalau ganti Biasanya Berapa lama Sampai Biasanya 30 hari Di mana pola makan Dia juga Tapi pola Sama kayak Manasih Terus Biasanya Kalau Kita Di jadwal Kalau paling cepat Seminggu sehari Sekali Pasti makan Hei ibunya Orangnya apa bu Paling ini Kalau Laptop Iya Iya Kenapa Iya Bisa Tergantung Itu Gimana Seti tanknya bu Dan seti tanknya Ada yang Kan biasanya Ada yang langsung Dikeluarin ke Apa sih Buat ya Nah itu bisa jadi Belak Masuk Belak Itu Gitu Itu Iya Makanya Di situ Aja Itu Yang harus Diwaspadai Ya kan Kamar-kabar Ini harus Benar-benar Apa ya Kasih Kaper Terus Kalau misalnya Saluran Akhirnya Dipakai Batu Batak Baru Kasih Kaper Seperti Itu Paham Ya Jadi Seperti Itu Ada Lagi Masih Masih Pada Juga Kan Di sana Saya Punya Channel Youtube Yang mana Untuk Mengedukasi Jadi Edukasi Tentang Seputar Binatang Semua Binatang Gak Cuma Krapil Gak Cuma Ular Jadi Kalian Bisa Lihat Di sana Ada Ular Ada Binatang Yang lain Kalian Nama Channel Kumis Beracun Boleh Ditulis Namanya Kumis Beracun Ya Nanti Iya Kumis Beracun Jangan lupa Di subscribe Ya Oke Ya Terima kasih Ya Jangan lupa Kumis Beracun Nanti Di sana Ada Logonya Yang Hampir Mirip Muka Saya Dan Hampir Mirip Nama Parudi Jadi Di sana Ada Gambar Logo Yang Pakai Kacamata Dan Pakai Jazz Berhasil Itu logo Jadi Jadi Butuh Logo Nanti Di sana Ada Oke Nanti Kalau ada Yang Mau Nanya Nanya Bisa Di Videonya Dikasih Komentarnya Gitu Ya Kalau Di sini Nggak ada Yang Nanya Boleh Di situ Oke Sampai Sini Paham Ya Kalau Sudah Paham Kita Akhiri Sampai Di sini Ya Pak Ya Oke Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Untuk Sekolah Alam Di Karawang Ini Ya Makasih Juga Buat Pak Gurunya Ibu Gurunya Semuanya Teman-teman Adik-adik Di sini Semua Semoga Apa Yang Sudah Kita Berikan Sedikit Banyaknya Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Tau Ya Karena Sedikit Ilmu Semoga Bisa Membantu Dan Sedikit Ilmu Semoga Menjadi Tau Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Selanjutnya Kita Mau Foto Bareng Boleh Oke Nah Kita Bakalan Foto Bareng Di Sini Aja Pak Ini Pakai Ular Ini Namanya Sifero Posisi Berdiri Silahkan Yang Iwan Memanjang Kesana Dengan Posisi Berdiri Yang Awat Menghadap Kesana Menghadap Keluar Semuanya Yang Iwan Juga Berdiri Menghadap Keluar Nah Yang Awat Yang Duduk Yang Iwanya Berdiri Di Belakang Yang Rapatkan Baris Hanya Rapatkan Tiga Komop Teman-temannya Boleh Bubar Kecuali Burunya Burunya Dimentar Untuk Ke Aula Dimentar Siapa Burunya Masih Buru Tidak Ya Ingat Tadi Jangan Lupa Subscribe Member Mix Berat Ya Yang Kau Bapak Bapak Komunitas Dimana Bapak Silahkan Barat Kau Bapak 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 Bisa Bapak 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 Terima kasih telah menonton!